25 Agustus kemarin, Amanda Rawless baru saja menginjak usia 17 tahun. Memasuki masa peralihan dari remaja menuju dewasa ini rupanya membuat Amanda ingin mendapat kebebasan untuk memilih dan melakukan segala hal. Seperti memiliki surat izin mengemudi dan bisa mengendarai kendaraan pribadi sendiri. Namun sayangnya tidak sepenuhnya bisa dirasakan lantaran sang mama, Nashriyah Rawless, masih bersikap disiplin dengan semua aktivitasnya. Mamaku ini sih belum masih kebebasan gimana-gimana selama aku masih istilahnya belum married, I mean, aku masih ada di tangan mama. Jadi gak ada yang banyak perubahan sih, masih sama aja. Yang aku pengen adalah nyetir mobil sendiri, itu yang aku pengenin. Dan ke, apa ya, iya itu sih pengen cepat-cepat punya sim, terus pengen nyetir mobil sendiri karena mama gak bolehin. Kesibukan syuting rupanya juga menjadi salah satu pemicu yang membuat Amanda merasa dibatasi. Bahkan karena padatnya kesibukan syuting, dirinya tidak bisa duduk di bangku sekolah dan homeschooling menjadi pilihan. Aku, sekolah aku kan kayak private gitu kan, di rumah gitu. Jadi lebih fleksibel sih kita bisa, apa, sekolah lagi syuting itu bisa. Kadang-kadang cuma butuh 2 jam, 2 jam untuk sehari 2 jam. Aku pagi-pagi pasti sekolah dulu, sampai jam 10, terus baru setelah itu aku bisa ngapain, bisa syuting, bisa yang lain-lain. Yang penting sekolah tetap nomor 1 gitu. Meskipun hingga kini Amanda masih selalu dipantau dan didampingi oleh sang mama, namun hal itu dimaklumi oleh wanita kelahiran tahun 2000 tersebut. Mengingat ia hanya tinggal berdua bersama dengan sang mama. Karena aku di rumah cuma sama mama, papa, kakak, adek lagi di Australia, jadi ya anak mama. Dia bilang manja enggak, mandiri, tapi juga lebih suka sama mama gitu, spend time sama mama.